Sobat Survivor, terima kasih Anda selalu semangat menonton konten YouTube channel Asian Survivor kali ini saya kembali untuk meliput di pemukiman transmigrasi Sepunggur Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pemukiman transmigrasi yang dibuka di tahun 2017 ada Pak Samadi di lahannya yang begitu rimbun Sobat Survivor waduh ini kalau kita lihat lahannya ini kayak indah sekali ya Sobat Survivor dikelilingi berbagai macam tanaman-tanaman buah-buahan dan tentu menarik untuk kita liput bagaimana perkembangan sejak 2017 mereka menempati lokasi ini dan tentu sudah izin dengan pemiliknya mereka sedang ada di belakang saat ini kita ke belakang bertemu dengan Pak Samadi, transmigran yang datang di tahun 2017 kemarin dari Jawa Tengah Sobat Survivor ini akses yang kita lewati cukup sulit tampaknya kita masuk ke dalam wah ini berbagai macam tanaman yang tumbuh nih Sobat Survivor jenis tanahnya tanah gambut ya namun sudah tidak mengalami pasang surut banjir pasang surut sejak penanggulan keling lahan mereka dan tanggul blok Assalamualaikum ini dia ini Pak Samadi gimana kabar Pak Samadi Alhamdulillah sehat Mas gimana Sambian Alhamdulillah sehat ini dari depan lahan jenengan saya lihat tadi penuh dengan tanaman ya iya tanaman buah tanaman buah lalu kemudian Pak Samadi lebih fokus ke ternak disini Pak kalau sayur belum tertarik ya sayur ya ada sedikit-sedikit cukup tanaman disini atau di belakang oh di belakang nah kita bersama Pak Ketua RT Pak Aris oh ini kebetulan sudah sibuk menerima keluhan warganya kayaknya ini ada sapinya yang unik nih Sobat Survivor dia tuh ada warna corak putihnya di bagian perutnya nih tuh nah ini kayaknya anaknya ya anaknya ya oke jadi statusnya, status kepemilikan dari sapi-sapi ini gimana nih Pak? yang dua ini dari pemerintah tapi yang dua itu medik sendiri oh gini ini belum rencana dilepas nih Pak? belum, belum kalau mau dibesarin sekalian? iya dibesarin biasanya kan ada yang jual anakannya gitu Pak Pak ada ya, tapi ini untuk bibit Mas oh kenapa modelnya warnanya agak putih-putih gitu Pak? karena dia hasil kawin suntik silang Mas dengan? dengan sapi Brahma oh gitu masih jual yang putih itu ini kalau sekilas kalau baru kecil gini kayak rusak ya modelnya ya? iya rusak ini 4 bulan Mas oh ini baru 4 bulan? iya oh masih malu-malu, sudah mulai makan juga ya? sudah wah luar biasa jadi sejak kapan nih melihara sapi disini Pak Samadi? saya sejak tahun 2022 oh sejak tahun 2022 pelihara sapi iya jadi waktu itu belum ada tanggul blok sudah mulai pelihara sapi disini ya? iya, kalau tempat saya sejak datang gak pernah kena banjir Mas oh gitu memang agak tinggi lokasinya? iya, makanya saya bisa tanam buah, tanam nyana, makanya ada kelebihan daripada yang pasang surut wah, jadi beruntung juga nge-dengan rakyatnya ya? iya, Alhamdulillah jika anak sholah ya Pak Samadi Trans Migros asal mana Pak kemarin? saya asal dari Jawa Tengah, Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah kecamatan? desa Sepakung, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang apa Pak yang menjadi andalan tanaman di sana Pak? kalau di Jawa Tengah saya, desa saya itu sayur Pak, sama padi, jagung kenapa gak dilanjut dikembangkan disini Pak? karena kami ingin merugah tarap hidup Mas iya, maksudnya kan, kalau kebun sayur kan juga memungkinkan karena kalau di Jawa itu Mas, saya hanya, ya, tanah sedikit kalau kita mau tanam banyak, kita harus numpang atau nyewa tanah Mas enggak, maksud saya kenapa gak dilanjutkan kebun sayur disini? nah, dulu pernah Mas, mencoba karena gara-gara saya gak lanjutkan pernah gagal tanam cabai oh, tanam cabai ya kurang lebih 4000 batang, setelah kami tanam, kurang lebih umur satu minggu kering semua kering semua? iya gak hujan gitu ya? iya, pertama gak hujan, kedua kali kena airan itu Mas, air, apa ya, air dari, dari paretan kita masukkan kan, kita gak tahu air asin? iya, air asinnya, kita masukkan, tapi ternyata malah bikin mati tanaman oke sementara ini ya, kita nanam sayur sedikit aja, gimana pak tanaman? ke belakang kan ya? lewat sini ke belakang kan? iya, lewat sini, iya boleh kita lihat pak? nah ini kebetulan kandang kambing ini bisa luas sekali pak ya? iya, rencana lah luar biasa kemarin kan kan kandang kelompok pak oh kandang kelompok jadi kelompok, sapi itu semua dikumpul di sini, setelah umur karantina setengah bulan, kita pindahkan ke anggota-anggota pak oh gitu jadi yang kuliah rusak tadi adalah termasuk kelompok kami oh ini sukun atau ano nih pak? iya sukun sukun itu sudah ada anakannya lagi pak ya? anakannya banyak, kemarin, nah ini kebetulan sudah gak buang lagi kemarin buah pak oh gitu oh ini ada jalan ke belakang ya, ini jalan tani atau memang masih lahan pak samadhi? iya, tanggul, dulu tanggul kita buat jalan izin pak saya duluan pak, nah lupa pak samadhi kita buat jalan, jadi kita ke kebun itu enak mas, bawa pupuk, bawa sir di belakang, oh iya bener ini ada kebunnya di belakang ya? iya luar biasa juga pak luas juga pak ya? iya, 1 hektar pak 1 hektar ini kan setengah hektar lah ini ya pertanian pak, setengah hektar itu untuk berkebunnya emang di lahan bapak ini agak tinggi kemarin pak ya? iya, emang dari awalnya tinggi sudah terus kenapa bapak mau memilih disini tuh hanya tanam sayur dalam jumlah yang tidak banyak gitu pak? karena kita waktu mas, waktu itu kita terbagi kan usaha bapak selain beternak sapi apa lagi pak? saya mengabdi di SMP mas oh guru? bukan, tetap TU oh gitu jadi kita SMP 3 oh gitu jadi di Jalan Klatek mas juga saya nanam jagung sedikit itu luar biasa karena mau tanam cabe sudah nyemai sudah nyemai ya? ini, persemeyan saya SMP 2 yang mana tuh pak? di gunung mas, oh yang di gunung iya 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 ini semua yang rencana tanam cabai mas tanam cabai ya ini baru ngemei jadi selama jendengan kerja di sekolah ini yang rawat siapa pak? ibunya ibunya? iya ada ibunya ibunya ada di rumah, kalau anak-anak kemana semua pak? anak yang dua sudah berumah tangga satu di jawa, satu di sb7 yang satu masih di smk2 tanjeng selor jadi bolak-balik ke sini ke atau gimana pak? enggak, dalam satu minggu sekali oh, ngontrak atau disana? enggak, ngempati rumah dinas oh gitu itu mamaknya cair bungkut belakang oh gitu, untuk sapinya ya? iya iya luar biasa, boleh kita lihat ke kebunnya pak? iya boleh, iya iya luar biasa super survival oh ini cabainya ini cabainya cabainya terus ke belakang lagi disini bedanya rencana tanam cabai itu nanti ini semua sayur mas waktu saya belum keluar ini semua sayur iya 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 bawang pre, ada kasar panjang wah, seru juga pak ya karena itu tadi lah, besar kecilnya itu bukan putus asa tapi ingin dianuh lah pak ingin yang lebih menghasilkan gitu ya ini jagung ayam atau jagung apa nih pak? ini jagung biasa P35 jadi harapannya nanti kalau sudah mulai besar buahnya bisa diambil daunnya pak ya? iya daunnya untuk sapi ini jenisnya jeruk apa nih pak? ini.. kepro siam ya? iya kepro anuas ini pak ya dari.. apa namanya? bukan borneo ya? borneo katanya borneo dulu di yan aja itu ini tanaman pakcong juga iya 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 ada pakcongnya, ada jagungnya pak ya? iya iya luar biasa terus itu yang lahan di sana yang kemarin bekas bekas jagung sama piraba ini apa nih pak? kacang tungga ini namanya kacang bayung mas kacang tungga kacang tungga ya? gimana pertumbuhannya kacang tungga sini pak? ini sebenarnya kacang tungga disini bagus mas iya ini karena kemarin kan hanya sedikit-sedikit aja kan? enggak kalau bendanya kalau dibetuli tanam ini memang dengan prospeknya bagus juga mas bagus juga ya? karena satu ikat tuh bisa sampai seribu seribu maratus jadi kalau lahan jenengannya semua sudah ditanami ya pak ya? sudah, semua sudah dicangkul tanamin ini bekas jagungnya apa pirabaat iya kalau sebelah sini rencana nggak ditanamin buah-buah nanti pak? seperti jeruk atau semacamnya rencana di sini nggak karena kedepannya itu sayur mas nanti kedepannya itu kan nanti mau tanam sayur makanya itu lah saya kembali apa ya posisi saya semula mas profesi saya semulakan sayur mas berkebun sayur ya dulu karena saya itu keluar ya itulah tanam cabai tanam tomato berapa hari tanam kena panas sama air waktu nggak hujan sini kalau nggak hujan satu minggu kan air asin mas kalau dimasukkan tanaman itu bisa mati tapi bersyukur loh pak jadi lahan bapak ini sudah jauh lebih apa namanya istilahnya lebih bagus lah gitu ya sudah setelah ada penanggulan juga lahannya semakin kering gitu kalau hama monyet disini pak tanam-tanam jagung ini apa ya kalau monyet disini alhamdulillah nggak ada mas nggak sampai sini monyet mas karena bapak benda berada di pinggiran lahan ya karena nggak di pinggir hutan kan kalau sini monyet nggak ada hanya hama nya itu ya kecil aja lah tikus tikus ya iya ulat ini kan kalau jagung bukannya kan ulat mas mimpi yang jenengan kedepan selain bertani apa yang mau dikembangkan lagi dan nanti rencana itu karena ikutin program pemerintah itu kan sekarang itu kan ada apa itu kemitraan baik dari perkebunan maupun peternakan kan mas kami bermindah tuh rencana itu karena ada kemitraan ayam potong mas wah yang potong iya kedepannya itu tapi akses jalannya masih yang jadi paling masalah ya karena masih kendalanya akses jalan mas ya kalau bisa tuh dari tansi pemerintah yang terkait mohon untuk jalan sepunggur tuh diperhatikan lah diperhatikan ya untuk saya supaya lancar hasil pertanian dari petani sepunggur iya untuk saya masuk kesini aja pak saya harus menyewa perahu pak untuk mengunjungi warga disini gitu jadi kasihan sampean kan kalau jalannya mulus kan sampean bisa artinya saya yang cuma jalan aja harus naik perahu apalagi petani-petaninya ini yang harus mengangkut hasil panen ya gak bisa ada akses lain selain perahu ya iya lebih lebih parah lagi kan mas ini kenapa pak kenanya apa ini ini kan kemarin pas hujan terus kan mas habis dikupuk ini jagung ayam yang kecil-kecil itu kita coba kan dikatakan disini perkembangannya juga kurang juga mas karena pupuknya kan padahal sama pupuknya yang dipakai iya karena kemarin banyak hujan kendalanya gini lah mas padahal anehnya sudah aparatnya sudah teratur iya 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 akhirnya sudah diatur tapi kalau kambing pak ini kan banyak pakcong ya pak tinggal tambah rambanan gak ternak kambing gitu pak sebenarnya ada minat mas kambing tapi itu masih gendala mungkin kandangnya mas pelan-pelan lah pak ya ngumpulin dana gitu pak ya jadi nanti ke depannya ada rezeki bisa udah cuman satu ekor kambing di jual eh sapi di jual itu bisa lengkap itu pak jadi satu kandang itu katakan ya mudah-mudah nanti lah kedepannya mas rencana ada emang iya kan sayang nih pak pancongnya banyak kan iya jadi bisa untuk kambing juga selain itu tanam indigo vera juga nanti ya mudah-mudahan nanti ke depannya memang kami ada minat mas mengambil gitu pak jadi kita ini sekarang lihat lihat perkembangan kambing itu kelihatannya di sini itu cocok Mas itu ada buah apa Fafaya itu udah masak tuh Pak ya boleh kita nikmati disana luar biasa kita diajak sama Pak Samadhi Transmigiran asal Semarang ya Pak ya berapa orang Pak dari Semarang kemarin Pak kemarin lima kakak mas lima kakak ya kurang lebih ada 15 orang tapi kalau saya lihat dari lahan jendengan ini memang adem sekali Pak ya 7 tahun transmigrasi sudah sebagus ini ya Jadi kalau saya bahas di sini makan kelapa itu empat tahun sudah merasakan hasil kelapa kebun sendiri dari sejak tanam itu memang ya terus rambutan juga Alhamdulillah itu ada berapa Pak lahan yang tidak terdampak banjir kemarin Pak kemarin di sini dalam satu kelompok saya ini ada 88-486 kurang lebih 25 hektare yang enggak terdampak banjir kemarin sisanya itu parah ya sebelum di blok tuh 25 hektare sisanya sekarang udah hampir semuanya ya Alhamdulillah semua setelah ada tanggul blok pada perbaikan tanggul itu sudah rata-rata di sepunggur 17 ini sudah bisa tanam tapi maaf Mas ini alih profesi dulu tanaman pangan sekarang jadi tanaman Holti nah itu yang menjadi apa menjadi sebuah fenomena tersendiri ya di sini Pak ya dimana setelah penanggulan malah masyarakatnya beralih profesi ke Holti karena hasilnya lebih cepat nah itu kalau pasti kita harus nunggu tiga bulan terus merawatnya nunggunya nanti semacam-macam kalau Holti kan ada yang tengah bulan ada yang satu bulan itu keuntungannya disitu apapun itu tentu kita tetap mengapresiasi mereka yang tetap bertahan untuk menghasilkan pangan apapun bentuknya baik padi maupun juga sayur-sayuran tapi tentu kita sangat mengharap sobat survival warga transmigrasi tetap komitmen untuk bisa bertanam padi karena tentu kita ingin apa semuanya kita tidak perlu mengimpor beras tetapi beras memang berasal dari lahan-lahan pertanian transmigrasi baik di SP maupun juga di sepunggur sobat survival kita coba untuk nah ini rambanan banyak nih Pak ya daun nangka gitu ya lu biasa kalau seperti nanas memang surganya lahan gambut ya Pak ya serganya lahan gambut biarpun nggak dipupuk biarpun nggak dipupuk betul sekali nah ini kita masuk ke dalam sini yang tadi merupakan kandang kambing kandang sapinya nih sobat survival tuh sini ada sapi-sapinya cukup banyak nih sobat survival nah ini kebetulan kita memang bener-bener penuh tantangan untuk buat konten disini karena hujan terus beberapa hari terakhir itu membawa dampak signifikan terhadap konten yang kita buat nah ini ada ibu sama di assalamualaikum ibu sehat ibu oh ini malah ngambil kelapa uang ini kelapa bagus loh ya warnanya pingin luar biasa nah ini dibikin gini isinya apa nih entek ayam ayam ini ayam nggak lompat lagi kalau begini ayamnya kalau siang gini mas dia keluar oh dia lepas hanya untuk kandang malam aja oh gitu biar nggak ada biawak masuk ya biawak ular itu tempat saya itu jadi hutan lagi mas tapi nggak apa-apa ini yang ada tempatnya nah itu ada pak dasrun tuh punya keahlian dalam memanjat memanjat kelapa kebetulan kalau pelapanya itu yang warna pink ya pak ya boleh kita lihat kalau mau buat obat jangan dijatuhkan oh gitu ini mau buat obat apa ini obat house jadi tidak boleh nyuntuh tanah wih hampir kenal lah kita kemana nih oh kesini ini unboxing dulu tadi kemudahan saya ngambil nih oh gitu oh ini agak buktan ini agak tua ya jadi tangannya pak selalu ada bonus dari petani ketika kita mau iya betul sekali garis kebun sudah bikin konten hari ini garis kebun sudah apa sini mantap jiwa wah kita dapat kelapa ini dapet kelapa langsung dari pokoknya pokoknya kita mau menunum kelapa dulu abis luar biasa kelapanya pak samadi ini berusia seusia dengan kedatangan mereka disini jadi kalau mau lihat usia kelapa ini sama dengan usia coba lihat kelapanya itu tinggi sebenarnya seperti itu terima kasih pak dasul untuk kelapanya dan mungkin ada yang bertanya kenapa tuh kelapa di lahan gambut itu mencong-mencong sebenarnya ini pengaruh gravitasi juga karena apa namanya tanah yang di bawah ini tuh lembek jadi otomatis tidak kuat menang-menang menahan ke apa berat dari batang kelapanya jadinya selalu udah seperti itu ada yang udah lulus iya di sini di sini di sini sama di oh ini warnanya pingnya ping woi muncret ini kelapa kopior kopior mantep luar biasa ini kalau mengandung sedang di rak piring Oh sudah lapor Kak sabinya ya Oh dibersihkan dulu baik loh warnanya agak putih-putih gitu ya ini satunya nih makan sini sini makan ya eh malah takut dia suka ini kuat makan ya Pak sama dia ini makanannya seger ada pahitannya ini ini jenis apa nih Pak kalau ini Pak ini apa namanya ini bukan bukan Pak Cong ini apa namanya kolonjono Oh tapi lebih lembut kayaknya ya Oh gitu tapi kalau sapi dihajar semua ya tapi katanya kalau Pak Cong tok itu katanya agak-agak kotornya agak encer ya Oh ya apa ya selera makannya lebih tinggi Oh tapi harus dicampur sama pahitannya kamu mau makan juga enggak Oh dimakan loh Oke saya tertarik pelihara sapi cuman sapinya Pak Badik itu apa sudah dibeli sama Pak AC mungkin yang kecilnya teman-teman tuh apalah untuk pelihara disana balik orang-orang pelihara tapi gini Pak kalau soal kandang kalau cuman soal kandang itu kan kayu-kayunya itu bisa dipesan di di apa di apa yang bekas-bekas bangunan itu kan juga kualitasnya bagus gitu jadi sering-sering jalan-jalan ke kota tanya-tanyain gitu kan Tentu bisa dapat harga yang lebih miring ketimbang harus beli yang baru-baru gitu sebenarnya ini masuk ke belul bekas juga kita membaatkan daripada dibuang sama yang punya betul saya menanya pada mau gaya kalau mau bawa aja kita membaatkan buat kandang Iya betul kalau kita semua baru kan dari segi modal Mas masih kekurangan lagi banyak kebutuhan lain betul sekali yang super-survivor cantik banget sapinya ini yang bertotong-totong nih kayaknya memang Pak Nuriano lebih cocok pelihara sapi daripada kakak pelihara kambing kayaknya baik Tia kambang-kambang sapinya masalah kambing iya ini Kakak Japlin sedang makan buah nih tapi kalau buah pisang dimakan ya bisa makan mas yang walaupun ayah ayam mau juga buahnya tapi kalau payah kalau dikasihkan sapi sayang mas kasihkan ayam aja kan Oh kalau labu iya kalau labu tuh bisa tapi direkus dulu mas Oh enggak boleh dimakan boleh dimakan nggak boleh regus dulu baru kasihkan makan sapi bisa kalau seperti muntul muntul tuh mentah bisa mas tapi jangan sampai dikasih mateng kalau sapi kalau mateng bahaya Oh gitu ya kalau mentah kan dia masih ada cairannya itu kan lancarnya baik-baik indah banget adem banget tapi kalau adem terlalu adem kayak gini apa enggak banyak nyamuk ya nyamuk itu kalau dipasang surut kan sudah biasa masnya kaget lagi sudah kalau menyamuk emang disini emang itu aja lah penyakitnya nyamuk ini sama agas ya 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 kelapanya ini bagus banget pertumbuhannya luar biasa kalau kita melihat ke depan kejangan ke depan dulu Pak iya luar biasa nah ini rumahnya sudah banyak ditambahin Pak ya depan belakang ada rezeki sama di sudah punya rumah di Ranjung juga kayaknya belum belum saya fokus di sepunggur memang kalau ada itu ada tapi kayak fokus karena lihat dari dari asal karena kayak Pak itu tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya berhasil di sini kan kemudian tanam apa bangun rumah atau mungkin beli perumahan gitu misalnya anak tinggal satu tuh nggak sama teman-teman anak masih tiga loh tapi maksudnya fokus saat ini tinggal satu untuk sekolahnya gitu ya kalau yang lainnya rumah tangga hidup sendiri-sendiri sih luar biasa sudah mandiri ya ini Pak Dasrun panen kelapa luar biasa adem banget suasananya rumahnya dimana mas kamu sering antar-antar sayur ya diantar kemana ini kena kena tali layangan nah ini hasil jarahan mereka nih tuh dapet kelapa kita dibawa pulang Pak Samadi terima kasih banyak Pak buat waktunya sehat terus Pak Pak Samadi mungkin kapan-kapan kita bisa jalan-jalan lagi amin panjang umur sehat amin baik semua survivor demikian video kita dari Pak Samadi terima kasih Semarang dari desa Sepakung kecamatan Benbiru kabupaten Semarang atau kabupatennya ya salam buat Pak Ganjar ya Pak ya siap misalnya dapat 16 persen ya Pak apa ya yang penting sudah berani maju mas hahaha jadi kan enggak itu Pak ada kayak gitu yang jadi ada enggak yang penting jangan kecewa Pak ya jangan kecewa yang penting semangat nggak usah ikut-ikut demo Pak ya iya ya usah cuma demo juga cuma demo juga nggak bikin kenyang Pak ya saat nggak bikin kenyang ketua nggak ada manfaatnya Mas itu aja yang penting kita saling orang Jawa legowo Mas legowo kalau menang itu emang sudah jadi taruhannya Mas mantep cua hahaha oke terima kasih tetap semangat menginspirasi Asian Survivor Joss